Saudara polisi mengungkap terduga pelaku penusukan anak perempuan seusai mengajadi Cimahi, Jawa Barat. Pelaku diduga melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan disertai dengan delik pencurian dengan kekerasan. Pengungkapan pelaku penusukan didapat berdasarkan penyelidikan jajaran Pol da Jawa Barat bersama Polres Cimahi. Pelaku penusukan merupakan Rizaldi Nugraha alias Ical. Pelaku diduga melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan disertai dengan delik pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Tersangkanya ini Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical. Nah tersangkanya ini memang sudah teridentifikasi berdasarkan hasil persetuaian dari beberapa data dan informasi serta alat-alat bukti yang dijadikan petunjuk untuk mengembangkan informasinya sehingga disimpulkan tersangka inilah sebagai pelakunya. Seorang anak perempuan berusia 12 tahun tewas ditusuk orang tak dikenal di Cimahi, Jawa Barat. Aksi penusukan ini pun terekam kamera pembantau CCTV. Dalam rekaman video terlihat, korban bersama temannya sedang berjalan pulang ke rumahnya tidak usai mengaji. Tak berselang lama, pelaku yang menggunakan motor mengejar lalu melukai korban dan langsung melarikan diri. Korban sempat berjalan menuju ke arah rumahnya meski dalam kondisi luka tusuk. Korban yang menderita luka sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Secara fisik itu hanya terdapat terlihat satu tusukan namun untuk lebih pastinya kita menunggu dari hasil pemeriksaan lebih mendetail dari dokter otopsi. Ini motifnya dugaan sementara dendam atau salah sasaran dan kalau dari hasil olah TKP sementara? Sementara kita masih belum dapat menyimpulkan, kita masih melakukan penyelidikan yang menyeluruh. Polisi masih mengejar pelaku penusukan yang kini identitasnya telah berhasil diungkap. Sementara jenazah korban telah dimakamkan oleh keluarga di Cianjur, Jawa Barat.